Halo adik-adik, kita akan belajar lagi tentang teorema Pitagoras diketahui panjang sisi-sisi segitiga yaitu yang A 0,5, 1,2, dan 1,3 cm yang B 0,7, 2,4, dan 2,5 cm C 0,8, 1,5, dan 1,7 cm D 0,9, 4,1, dan 4,1 cm ditanyakan manakah yang bukan merupakan panjang sisi-sisi untuk segitiga siku-siku? yuk kita jawab langkah pertama adalah menuliskan rumus Pitagoras dimana rumus umumnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dimana C ini adalah sisi miring yang memiliki panjang terbesar lebih dari A dan B yang merupakan kedua sisi lainnya langkah kedua adalah langkah kedua adalah memasukkan panjang sisi-sisi ke dalam rumus dimana dimana A memiliki panjang 0,5, 1,2, dan 1,3 nilai yang tertinggi adalah 1,3 maka 1,3 merupakan panjang sisi miring kita masukkan dalam rumus ya C kuadrat yaitu 1,3 kuadrat sama dengan panjang lainnya menjadi panjang kedua sisi yaitu 0,5 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat kita hitung ya menjadi 1,69 sama dengan 0,25 ditambah 1,44 hasilnya 1,69 dan penjumlahan dari kedua bilangan ini adalah 1,69 juga untuk B terdapat 0,7 2,4 dan 2,5 panjang sisinya 2,5 adalah panjang terbesar sehingga menjadi sisi miringnya kita tulis ya 2,5 kuadrat sama dengan 0,7 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat maka hasilnya adalah 6,25 sama dengan 0,49 ditambah 5,76 6,25 sama dengan kedua penjumlahan ini menghasilkan 6,25 juga hasilnya sama ya untuk yang C memiliki panjang sisi 0,8 1,5 dan 1,7 cm 1,7 menjadi sisi miring karena bilangannya terbesar ditulis ya 1,7 kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat hasilnya adalah 2,89 sama dengan 0,64 ditambah 2,25 2,89 sama dengan hasil kedua penjumlahan ini adalah 2,89 juga untuk D terdapat 0,9 4,1 dan 4,1 karena 4,1 tidak ada 2 maka kita ambil salah satunya kita coba ya 4,1 kuadrat sama dengan 0,9 kuadrat ditambah 4,1 kuadrat 4,1 kuadrat adalah 16,81 0,81 ditambah 16,81 16,81 sama dengan 17,62 hasil kedua bilangan ini adalah 17,62 namun ternyata hasilnya tidak senilai dengan 16,81 sehingga tandanya menjadi tidak sama dengan langkah ketiga adalah menentukan yang merupakan segitiga siku-siku ingat bahwa syarat dari segitiga siku-siku menurut rumus teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat karena merupakan bersamaan maka hasil C kuadrat dan A kuadrat plus B kuadrat adalah hasil yang sama untuk bersamaan dalam segitiga A memiliki hasil yang sama maka A merupakan segitiga siku-siku B juga memiliki hasil yang sama sehingga B juga merupakan segitiga siku-siku C memiliki hasil yang sama juga jadi jadi C adalah segitiga siku-siku sedangkan D hasilnya tidak sama maka bukan segitiga siku-siku jadi jawaban yang benar adalah 0,9 cm 4,1 cm dan 4,1 cm bukan merupakan panjang sisi sisi segitiga siku-siku maka pilihan jawaban yang benar adalah D terima kasih sampai jumpa Sub indo by broth3rmax